Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya, Didit Oke, video kali ini saya lebih ngebahas adalah Buat para pengusaha kuliner nih ya Yang baru mulai, hati-hati Hati-hatinya kenapa? Jadi gini, di saat kita baru mulai jualan Biasanya kan kita pengen orang tuh Salah satu strategi marketingnya adalah Pakai influencer, pakai QOL ya Biar orang tau toko kita atau merchant kita Tapi hati-hati kalau yang baru mulai ya Ini bisa jadi bumerang Bumerangnya apa? Kalau kitanya nggak siap ya Itu bisa jadi malah nanti dapat feedback jelek gitu Maksudnya nggak siap seperti apa? Saksin aja videonya langsung Seperti apa? Oke, jadi gini ya Buat teman-teman yang baru mulai jualan Mau di offline ataupun di online ya Mau di GoFood, GrabFood ataupun Ada tokonya langsung Itu kan udah kayak standarnya kita tuh Bukan standarnya, maksudnya di saat baru mulai jualan tuh Kita pengen tau apa? Pengen mengundang masanya itu Biasanya dengan strategi marketingnya adalah Mengundang QOL atau influencer ya Itu mengundang mereka Review makanan dari mereka Harapannya adalah orang-orang pada tau Baik itu yang dibayar Ataupun maupun barter atau gratis Karena seperti tadi di awal video Bahwa kenapa bisa jadi bumerang Misalnya misalnya amin ya amin Videonya itu viral gitu ya Viral boom gitu rame Orang-orang jadi akan tau gitu Mendadak tuh tokonya teman-teman Itu akan langsung rame Ya Satu sisi Alhamdulillah Ya iya pasti seneng gitu ya Siapa yang gak seneng Kalau misalnya tokonya itu rame Tapi kalau misalnya produk kita belum siap Atau SDM kita belum siap Itu bisa jadi bumerang Contoh Maksudnya gimana sih Bang bumerang itu contohnya seperti apa? Contohnya gini Beberapa kali itu istri kan seneng tuh ya Lihat kalau misalnya ada dapet Dari influencer sini Influencer sana Ada kayak Toko-toko baru Maksudnya merchant-merchant baru Eh Merchant maksudnya Tempat makan baru Cafe atau kayak coffee shop yang baru itu tuh Kita biasanya suka cobain gitu ya Jadi keliatannya Dari si Dari si influencernya itu Atau si yang Selebgramnya itu Ngebawain itu Keliatannya produknya itu enak banget Makannya itu keliatannya enak banget gitu Nah begitu kita sampai ke sana Karena oke lah ya Kalau kita misalnya ngomongin produknya enak itu Relatif gitu ya Karena kan enak Enaknya orang tuh Seleranya beda-beda Gitu Yang dimaksud yang bisa jadi bumerang apa? Contohnya gini Contoh sesimpul ini Misalnya Kita jualannya ayam goreng Ya Emang kedengerannya tuh sepelenya Gitu Kayak saya Dan keluarga Saya dan istri dan anak Itu sangat penggemar paha Dan bahkan kita tuh bisa dibilang Kalau kita makan Kalau nggak paha Kita nggak mau gitu Maksudnya Dada dan lain-lain sayap Kita tuh nggak suka Gitu Jadi lebih baik Kayak kita nggak makan Daripada nggak ada paha Kalau misalnya contoh tadi Si restonya itu rame Terus kita datang ke sana Yang udah ekspektasinya adalah Wah Gue lagi pengen Makan ayam goreng enak nih Gue lagi pengen Makan ayam bakar enak nih Gitu Tapi begitu sampai Pahanya abis kak Sold out Ya Padahal ini baru buka Jamnya bisa dibilang Jam baru buka Itu udah pasti kita Itu kayak Ah Betek Kecewa Pelanggan tuh kecewa Nah ini kan hati-hati ya Disini salah satu Ini gimana sih Ini lo baru buka Tapi udah nggak ada Itu sesih Emang sih ya Kedengerannya tuh kayak sepeli Tapi itu tuh lumayan ngaruh Atau nih Atau Misalnya kayak Kita tuh punya salah satu SOP Biasanya saya paling negor Ke tim tuh Kalau misalnya Jangan sampai Di saat kita baru buka Tapi ada produk yang Nggak ada Misalnya kita baru buka Kayak tempat sarapan ya Kita ada menu misalnya Bubur ayam Bubur kacang hijau Dan lain-lain Nah Ini kan menu core utama kita ya Bubur ayam tuh buat sarapan Atau nasi kuning udah ada Nah begitu baru buka Jam 7 Ternyata anggap lah Bukan nggak ada ya Misalnya nasi kuning kita Belum ready Entah bawa jagungnya Atau apanya gitu Nah ada customer yang dateng Pesen nasi kuning Dia jam 7 Tapi Nggak ada nih Kak maaf ya Belum ready Mungkin sekitar setengah jam lagi Atau satu jam lagi Hey Hati-hati Itu yang namanya bumerang tadi Nah biasanya saya akan langsung Negor ke tim Please jangan kayak gitu guys Maksudnya Nggak boleh Nanti Customer tuh akan kecewa Seperti itu Karena mereka begitu dateng Mereka ekspektasi Ada dalam usah harapan Tapi produknya nggak ada Jadi itu tadi salah satunya Produk nggak ada Atau produk nggak siap Itu bisa jadi bumerang Itu contoh-contoh yang sebenarnya bukan para Pengusaha kuliner yang baru mulai aja ya Tapi buat yang sudah mulai juga Itu hati-hati di saat jam-jam baru buka Atau orang kecewa Ini yang saya sering banget ngalamin adalah Bukan sering sih Beberapa Terima kali di saat saya dan teman saya Kita cari tempat sarapan ya Ketempat coffee shop Kita dateng Bilangnya bukanya jam 8 Eh sorry Bukanya jam 7 Tapi setengah 8 baru ready Ya kita udah dateng ke situ jam 7 Kita nungguin dan nggak ready Begitu udah setengah 8 Kita udah nungguin nih Makanannya belum ready Bos Memang kayak keliatannya sepeda Tapi kita kan yang udah Satu Kita udah nunggu Kedua Udah gitu kondisi lapar Dan nggak ada Yang ada udah pasti marah deh Nah ini yang bisa jadi Bumerang tadi ya Jadi buat para pengusaha kuliner yang baru mulai Hati-hati nih Hal-hal seperti ini Nah balik sedikit Tadi kan agak mencong ya Balik ke yang tadi Ke usaha Menggunakan influencer atau KOL Misalnya nih Anggaplah rame tadi ya Nah itu kan juga Kalau misalnya selain tadi Produk yang hal Kayak tadi itu Aja gagal Misalnya Dia biasanya Apa namanya Men-service-nya itu Anggaplah seharian Misalnya baru 10 porsi 20 porsi Nah tiba-tiba Bumerang Karena itu FVP Datang langsung Nantri CDR gitu ya Nah itu nggak siap Nah itu juga hati-hati Ya karena itu bisa jadi Bumerang juga Buat customer yang datang ke situ Itu akan kecewa Saya ingat banget Dan nggak akan pernah lupa Waktu pertama kali Kopi Moyen itu Lagi viral-viralnya Gitu ya Jadi Ada beberapa pelanggan Tapi nggak semuanya Itu kecewa Karena mereka nggak kebagian Abis gitu Oke lah ya dari situ Kita pelanggan Ya gimana Mau abis Tapi kan begitu Pelanggan itu datang Berharap adalah Gue bisa nyobain Kopi Moyen Tapi gagal Ya itu kecewa Gitu loh Jadi kayak udah BT dulu Dan hati-hati Itu bisa bikin Atau nulis mereka Di Google Review Temen-temen kayak gitu Jangan sampai nggak siap Yang ada Malah nanti jadi Bumerang Seperti itu Itu satu ya Masalah produk Karena Kalau di offline Oke lah ya Kita masih bisa say sorry Masih bisa Minta maaf langsung Ya pintar-pintar Kita kasih service lah Seperti apa Nah tapi kalau di online Ya di GoFood Atau yang lain-lain Wah Itu bahaya banget Buat algoritmanya Kayak contoh Kemarin Saya baru ada satu sesi Konsultasi dengan klien Nah dia Bilang mau iklan Itu dia baru mulai Saya sebetulnya Buat pengusaha kuliner online Yang baru mulai Saya tidak terlalu Menyalankan iklan Saya lebih memilih organik Atau bikin dengan promo Karena kalau iklan itu Agak-agak bisa ditebak juga Dan itu agak Nyikis budget juga Kecuali memang budgetnya Benar-benar Kuat ya Bisa memang Membudgetkan banget Untuk itu Kemudian Ini baru pengalaman juga Kemarin kejadian Sebetulnya ada beberapa kali sih Jadi Mau Skala kecil Skala sedeng Skala tinggi gitu ya Service is number one Ya buat kita pengusaha kuliner Soal hospitality Atau attitude Apa bahasanya Ada sopan santun ya Karyawan kita tuh harus Diajarin sopan santun Bukan karyawan aja Kita juga sebagai Business owner tuh Ya harus Ramah gitu ya Terhadap tamu Permisi Saya selalu Bilang ke tim saya Bahwa Kita itu punya Tiga kata ajaib ya Yang satu adalah Terima kasih Yang kedua adalah Maaf Dan yang ketiga adalah Tolong Jadi selalu menggunakan Tiga kata ini Contohnya gini Kemarin tuh Kita lagi makan Di satu tempat ya Terus tiba-tiba Ada satu hal ya Kejadian yang Di dekat meja saya itu Si Apa Si Toku Atau Resto nya itu Istilahnya gimana ya Bahasanya Ada di temboknya itu Yang harus dibenerin Sama si karyawan Saya lagi makan di posisinya Jadi si alatnya itu Dia ada di atas saya ini Nah Si karyawannya itu Main masuk Ke samping saya Sampai saya nanya Mas Mau ngapain Oh ini Saya mau ini Lah Kan saya lagi makan Di situ Dia kan bisa bilang Pak permisi Pak maaf Saya mau benerin ini Saya mau ngambil ini Itu tuh yang Saya berubah ya Dari yang Gimana ya Ya bete lah Bahkan Keanu aja Itu anak saya Sampai bilang Loh Jadi kok orang itu Gak sopan ya Gitu Jadi Karyawan kita Atau kitanya Gak usah karyawan deh Kita juga kalau misalnya Ingin melakukan sesuatu itu Jadi itu Service itu juga nomor satu Ya teman-teman Jadi buat Kita yang bergerak di beda Usaha kuliner ini Selain produk Ya menurut saya adalah Service itu juga nomor satu Karena gini Ini tapi pendapat saya aja ya Balik lagi ke teman-teman Ada yang beda-beda Produk itu mungkin bisa nomor dua Ya karena enak itu bisa dibikin Bisa dikeren Tapi service itu yang susah Apalagi kayak Kalau kita udah Perangnya dalam arti kata Produk ini enak Produk ini enak Karena produk enak-enak Itu bisa dibikin gitu Tapi kalau service Itu harus dibuat Dan itu yang Salah satu juga yang bisa mengungguli Produk enak Mantep gitu ya Tapi kalau service yang gak enak Menyebalkan ya Pendagangnya bete Mukanya muka Tamsildang Tamsildang itu belagulah Bahasanya Itu ya kayak kita udah males banget Gitu Ada loh beberapa yang Hal-hal seperti itu Oke teman-teman Jadi ini sih sharing-sharing Pengalaman saya kemarin Dan pengalaman Kita sebagai pengusaha kuliner Ya mulai dagang Atau mulai jualan Jadi kalau misalnya teman-teman Ada pertanyaan Atau misalnya ada hal-hal Yang berbau usaha kuliner Boleh banget dicantumin aja Di kolom komentar Saya akan coba jawab Entah di kolom komentar Atau saya akan bikin Video-video seperti ini Oke Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa nih Di like atau di subscribe Karena itu membantu banget Ya Semoga jadi amalnya Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati